Israel membuat pembelaan setelah menjatuhkan bom di kampeng usian di kota Rafa pada minggu 26 Mei 2024. Peristiwa itu menewaskan setidaknya 40 warga Palestina. Al-Jazeera menyebut warga Palestina yang berada di dalam tenda terbakar hidup-hidup akibat bom Israel di kota Rafa. Bahkan rumah sakit di wilayah tersebut tidak mampu menangani sejumlah besar korban. Di sisi lain, Israel membela diri soal serangan mematikan tersebut. Media Israel Time of Israel mengakui ide melakukan serangan di Kansas Selatan. Menurut Time of Israel, serangan itu menargetkan pemimpin Hamas dan para pejabat senior kelompok perlawanan tersebut. Israel mengklaim serangan itu dilakukan berdasarkan informasi intelijen. Terkait tuduhan korban sipil yang terbakar hidup-hidup, IDF mengaku telah mendengar kabar tersebut. IDF mendali serangan itu menargetkan pejabat Hamas. Militer Israel mengklaim pejabat Hamas yang tewas adalah Yasin Rabia, Gepala Markas Besar Tepi Barat, dan Khaled Najah, anggota senior unit lainnya. Namun demikian pihaknya akan menyelidiki lebih lanjut terkait insiden itu. Sementara itu, insiden ini menunjukkan bahwa Israel mengabaikan perintah Mahkamah Internasional atau ICG dengan menargetkan kamp pengungsi di kota Rafah. Menurut kantor media pemerintah di Gaza, pusat pengungsian yang berafiliasi dengan badan bantuan dan pekerja PBB untuk Palestina dihantam bom Israel sekitar satu ton, padahal nilai itu telah ditetapkan sebagai zona aman di Rafah. Download Tribune X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.